Memasak Ya, baiklah. Kami sudah berpakaian dan makan. Sekarang, ransel dan makan siang sudah siap sesuai kebutuhan. Kami tinggal menunggu Lori. Tidak, bukan muntah Bobby, Pius. Seperti... Semua tunggu di sini sebentar aku mengambil proyekku. Waktunya tahap tiga. Mengeluarkanmu lewat pintu dengan utuh. Baiklah, semua siap berangkat. Waktunya tahap empat. Keluar dari pintu. Seperti ku bilang, kalau ingin mengeluarkan semua saudari tepat waktu, kalian harus punya rencana. Baiklah, kalau ku tidak ingin pakai taksido, aku tidak mau ke pesta dansa. Bahkan, aku tidak ingin ke sekolah. Hampir saja. Tunggu. Tidak, tidak, tidak. Aku juga tidak mau. Semuanya tetap di sana. Lori, tunggu. Kau satu-satunya yang bisa mengantarkan kami. Minta ibu yang mengantarkan. Tapi ibu sudah pergi. Aku biru. Kulitku berubah biru. Secara teknis, itu bayangan pucat dari biru langit. Tapi, kenapa rambut bercabang? Risa, apa yang kau lakukan? Secara diam-diam, aku tukar krim noda kulit Lenny untuk percobaan obat pigmentasi kulit yang sedang aku kerjakan. Kenapa kau melakukannya? Karena dia tidak akan membiarkan aku mencobanya kalau bertanya. Naiklah ke atas sekarang dan ambil sesuatu mengobatinya. Baiklah. Kerat tidak berambut satu, ilmu pengetahuan nol. Bisakah sesuatu berjalan sesuai rencanaku? Kau tidak bisa dapatkan yang selalu kau inginkan. Lincoln, aku menyelesaikan puisiku. Judulnya, Kegagalan. Lucy, aku benar-benar tidak punya waktu untuk... Kegagalan. Bukan pilihan, tapi sesuatu yang kau pilah. Pria dengan rencana ditakdirkan untuk kalah. Lily, di mana pakaianmu? Hihihi. Ini mana popomu? Hihihi. Hihihi. Kutemukan popomnya. Ya, baiklah Lucy. Tonton di TV besar dan berwarna. Akanku tonton acaraku di TV Aya yang hitam putih dan jelek. Hitam putih adalah warna favoritku. Ya, akan membuatku menonton acaraku lebih menakutkan. Menakutkan juga warna favoritku. Baiklah, nikmati vampirmu. Tunggu. Aku mau TV yang lama. Kenapa dua warna saja bisa sangat berat? Ini dia. Sekarang kita colokan. Jadi, kau bisa senang atau sedih, atau apapun perasaanmu itu. Dan aku tidak akan ditinggal dalam gelap. Aduh. Oh, kelas lima. Di sini, Lintong Law. Ingin tahu yang terjadi saat adik mengacaukan dan mempermalukan sepuluh kakaknya? Eh, aku pikir tidak. Tapi ini cara memperbaikinya. Oh, semua video disediakan oleh Luen Out Loud, LLC, Hak Cipta, dan Paten Tercatat. Ayo, kita mulai! Aku terkejut. Kau mengajakku berkencan, Christina. Kulihat kau menakutku di antrian makan siang. Ben Lee, maukah kau terima mawar di sini? Oh, tanda kejantanan. Ya, ada bulu dada. Satu dari banyak. Merawat bulu dada! Merawat bulu dada! Merawat bulu dada! Ayolah, Christina. Aku sudah memikirkannya. Kau sudah memikirkannya. Kenapa kita bertengkar? Itu lucu sekali. Biar ku perjelas. Kami menertawakanmu. Bukan tertawa denganmu. Aku pikir video kakak-kakakmu memalukan, tapi ini lebih memalukan. Dan ternyata masih kalah dari hamster? Astaga. Aku harap itu berhasil. Tidak berhasil. Lincoln? Aku tahu memalukan kalian dan tidak bisa memperbaikinya. Maaf, tapi setidaknya yang bisa kulakukan mempermalukan diriku dengan kalian jadi impas. Impas? Kau pikir ini membuat kita impas? Aku mencoba untuk... Videomu lebih buruk. Iya. Video itu sangat lucu. Ya, senang. Jadi kita damai? Kita damai. Adik. Baik, pelajaran pertama. Bersiap untuk menyetir. Oh, kau mengajari Laini menyetir? Hebat! Bisa aku bantu? Aku sudah lelah mengamplas kapalan Lori. Wah, menyebalkan. Terima kasih, Lynn. Aku juga. Aku tidak mau menulis lagi puisi untuk Bobby. Aku kehabisan kata yang berima. Sayang. Hah. Terima kasih, Lucy. Aku mau bantu. Boleh ya? Aku mau bantu. Aku bisa bantu. Aku bisa jadi asisten. Baiklah semuanya. Kita atur agar mirip mobil sungguhan. Baiklah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semua. Drum Luna dijadikan rem. Dan bantal mirip Luen dijadikan pedal gas. Pedal gas? Maksudmu gas? Mengerti? Tongkat golf ini untuk ganti gigi. Kemudinya, garangan bunga ini, klakson, lampu sen, dan kunci-kunci ini digunakan sebagai kunci mobilnya. Kau mengerti? Tentu. Bagus. Baiklah. Pertama, pasang sabuk pengaman. Itu mudah. Lalu, periksa kaca spionmu. Kenapa? Aku kelihatan buruk. Tidak, tidak, tidak. Maksudnya... Kalau terlihat mengerikan. Ini lebih baik. Pelajaran ke dua belas. Hindari bahaya di jalan. Jika ada tupai di jalan, apa yang kau lakukan? Nyalakan lampu senmu. Bukan, itu rem. Bukan, itu pedal gas. Bukan, itu wajahku. Ini! Inilah lampu sennya. Oh, maksudmu yang berkelap kelip? Yang berkelap kelip? Ya. Tepat di sebelah alat putar. Alat put? Itu masalahnya. Aku tidak berbicara bahasa Lenny. Apa ada negara yang dinamakan seperti namaku? Tidak. Maksudku, aku tidak memakai bahasa yang kau mengerti. Biar ku coba lagi. Gunakan kerlap kelip. Bagus. Lalu belok kiri. Maksudku, belok ke sisi baikmu. Sekarang, kita bisa mulai. Awak bengkel. Kita butuh suku cadang mobil yang baru. Ini adalah pedal rem. Kau tahu apa gunanya itu? Sepatu putih setelah hari burung. Uh, hentikan. Itu tepat sekali. Kugas, aku tidak butuh ini. Ini pedal gas. Kau tahu apa gunanya pedal gas? Sepatu putih tahun 60-an. Ayo jalan. Ya. Lenny, ku rasa kau siap untuk tingkat selanjutnya. Satu sentences. Sekarang cuaca. Oh naRat. Oh sorry. Julai. Tidak. theseaine yang cuma berat. Ilikit. Chiara itu. Terima kasihka. Personality. Kanor. rustur septu. Cukru. Menuda ter kehomencian ini. Sinai adalah Melbourne yang tidak membakar. Terima kasih كلanya. Aku senang akhirnya kau minta maaf padaku. Apa? Aku minta maaf padamu. Kau di sini untuk minta maaf padaku. Apa? Kau gila. Kau benar-benar gila. Selanjutnya, kita berdamai. Ya ampun, aku tidak mau terlibat dalam hal itu. Ya, tapi terkadang kau harus. Dengar, bukan aku yang memulainya. Kau yang memulainya. Jangan buat aku marah. Hentikan! Dengar, aku membuat makan malam ini agar kalian bisa berdamai. Kau yang melakukan ini? Kenapa? Karena aku sadar. Walaupun memang sulit berbagi ruangan sepanjang waktu, kalian saling kehilangan. Tapi kalian terlalu keras kepala untuk mengakuinya. Aku rasa aku memang tidak bisa tidur tanpa bola yang membentur dinding. Dan aku rasa aku memang rindu mendengarmu menghala nafas saat menulis puisi. Lihat? Jadi kalian harus berdamai karena kalau harus kuhabiskan semalam lagi dengan pendengkur ini, maka aku tidak tahan lagi. Hah, lemparan bagus. Kau suka itu? Baik, Lincoln. Kau datang ke tempat yang tepat. Sebagai anak satu-satunya, aku selalu duduk di meja dewasa seumur hidupku. Jadi kau pikir bisa menolongku? Apakah Napoleon punya masalah Napoleon? Itu guruan orang dewasa. Kau tidak akan mengerti saat ini tapi nanti. Sekarang jangan khawatir. Aku punya program Jitu agar kau tidak dianggap anak kecil lagi oleh keluarga. Dan mulai memandangku sebagai orang dewasa. Awas, nanti bonekaku kesakitan. Tahap satu. Berperilaku seperti orang dewasa. Selamat pagi semuanya. Tidak ada yang seenak kopi pagi, Joe. Aroma pegunungan. Hai semua. Ada artikel menarik di sini. Dikatakan anak-anak zaman sekarang dewasa lebih cepat. Katanya 11 dari 15 anak yang begitu. Uh, gedung putih berdebat soal tarif tol baru. Pasti itu hebat sekali. Apa kau baik-baik saja? Aku tidak pernah sebaik ini. Walaupun punggungku terasa agak kaku. Jadi dewasa tidak mudah. Benarkah, nona-nona? Aku yang memakainya lebih dulu. Tidak, aku yang pertama. Tidak terangkan berapa saja dariku. Lola-lola, ada apa? Jangan khawatir, ayah. Bisa kutangani. Ayo, anak-anak. Kalau kalian tidak bisa berbagi lompat tali, tidak ada yang boleh memainkannya. Dasar anak-anak. Sulit sekali mengerti, ya kan ya? Ah, tidak ada yang lebih baik daripada memulai hari dengan wajah yang halus. Yap. Harusnya tidak aku pakai alat cukur yang ibu pakai untuk mencukur bulu kakinya. Lupakanlah itu. Rencana kita berhasil. Kau menunjukkan pada mereka kalau kau layak duduk di meja orang dewasa. Sekarang saatnya menjalankan tahap kedua. Bagaimana perilaku saat kau di meja itu? Ah, berkendara menjadi tradisi semua keluarga dimanapun. Dan besok, keluarga laut akan berkendara. Terdengar seru, bukan? Tidak dengan 13 orang dimasukkan ke dalam satu mobil van keluarga. Atau biasa kami sebut dengan... Vanzilla. Setiap kursi di Vanzilla menawarkan satu atau lebih jenis penyiksaan. Terjebak di samping kursi Lily benar-benar tidak enak. Hah, Lily! Barisan belakang sangat jauh dari ibu dan ayah sehingga berubah jadi daratan liar. Berhenti menatapku. Kau yang berhenti menatapku. Kau yang berhenti menatapku. Kau yang berhenti menatapku. Ayolah, kita bahkan belum meninggalkan garasi. Dan kursi ini punya masalah kebalikannya. Empat di jalur penglihatan ayah. Turunkan kakimu. Ditambah lagi posisinya di sebelah speaker. Sayang, ini lagu malam perpisahan kita. Dan kursi yang lain justru lebih buruk. Ada yang lengket, basah, berpegas, dan kumuh. Berdasarkan hitunganku, ada satu kursi yang aman dari semuanya. Aku menyebutnya tempat yang manis. Dan besok akan jadi milikku. Karena aku akan menguasainya malam ini. Sudah ada tandanya. Semuanya sudah tidur. Saatnya beraksi. Wow, ini persis seperti benda bulat itu. Secara teknis, ini disebut kemudi. Jadi, kau sudah siap memulai? Tunggu, aku butuh pakaian khusus untuk menyetir. Hebat. Jadi, bisakah kita mau... Tunggu, aku butuh smoothie khusus untuk menyetir. Ini adalah krim kue kedelai labu. Luar biasa. Hebat. Jadi, bisakah kita... Tunggu. Apalagi sekarang. Kau tidak akan membukakan pintu untukku. Klik. Nyi, kau lelaki sejati. Baiklah. Jadi, kau hanya perlu menyetir lurus dan kau... Seperti ini? Ayo, mulai lagi. Dan menyetir lurus. Baiklah. Sekali lagi. Jalannya lurus. Jadi, kau menyetirlah lurus. Lenny, kau harus tetap berada di jalan. Tapi untuk apa? Kita tidak pergi ke tempat yang menyenangkan. Kau salah. Kita pergi ke... Ke mall? Kenapa kau tidak bilang dari tadi? Ayo, mulai. Wow. Ayo, Lenny. Cepat minggirlah, lambat. Kau butuh baju menyetir yang baru. Itu luar biasa. Hei, minggirlah, nenek tua. Tenanglah, penikmat serba cepat. Tapi aku harus ke mall. Mall bisa menunggu. Kau harus bisa lulus tes mengemudi. Ayo, Lenny, ayo. Ayo, Lenny, ayo. Tunggu. Hal tembis ada di sebelah sana. Ayo. Ayo, Lenny, ayo. Semuanya. Aku kehabisan waktu. Sangat penting jika aku... Aku, aku... Memperbaikinya. Baiklah, diam. Kemari kalian berdua. Tidak apa-apa. Tidak ada yang perlu ditakuti. Kakamu ini akan melindungi kalian. Bahkan aku akan melindungi kalian semua. Karena akulah Kadet Lincang. Telah terlatih dengan baik di Akademi Pemburu Hantu Hebat. Atau R. Kadet Clyde, ini Kadet Lincang. Lupakan rencana kita. Aku butuh bantuanmu. Kadet Clyde melaporkan untuk bertugas. Lori. Siaga merah. Siaga merah. Tidak bisa begitu. Sirkuit kelebihan beban. Batalkan misi. Sudah kubilang akan menjadi canggung. Aku akan memasuki tempat terseram di semua rumah. Ruang bawah tanah. Tapi jangan takut. Dengan kacamata penglihat malam bermerahku, aku bisa lihat dalam gelap. Lincoln, kau baik-baik saja. Berita buruknya, kacamataku hanya mainan. Tidak bisa melihat dalam gelap. Berita baiknya, kacamataku melindungi wajahku dari lantai bawah tanah. Hei, aku rasa kameraku punya pengaturan penglihatan malam. Bagus sekali. Persis seperti kamera yang mereka gunakan dalam ark. Aku akan masuk. Tunggu. Kau tidak akan menegakkan kami sendirian, kan? Maksudku, kami tidak bisa biarkan kau sendirian ke sana. Kita harus turun. Bersama-sama. Dalam kelompok. Ya, baiklah. Aku akan jalan di depan. Jangan terlalu jauh dariku. Kita tidak tahu apa yang mengintai kita dalam kegelapan. Situasi ini sangat tidak lucu. Meski aku suka lelucang kegelapan. Ada yang menyentuh tanganku? Kau yang menyentuhnya sendiri. Aku benci ruang bawah tanah. Suara aneh apa itu? Jangan takut. Itu hanya suara pipa. Suara garukan apa itu? Jangan takut. Itu suara klip si kucing. Bau apa ini? Itu bau dari popok lili yang sudah penuh. Lihat, aku bilang tidak ada yang perlu ditakuti. Apa itu? Lincoln. Itu hantu. Dan dia tahu nama aku. Selamatkan kalian. Rasakan ini rojahan. Tenang, Lincoln. Itu bukan hantu. Hanya cucian kotor. Lincoln. Lincoln. Kau mendengarku? Clyde? Aku mau hubungimu untuk minta maaf. Karena tidak bisa menjadi Kadet Ark yang hebat. Dan apa Lori mau berkencan dengan lelaki muda? Tidak akan pernah. Apa itu Lori? Siaga merah. Siaga merah. Kelebihan beban. Kelebihan beban. Semuanya aku masih tidak bisa melihat. Buka kedua matamu. Ini kajaiban. Tahan dulu. Dia pakai celana pendek untuk kencang. Itu adalah hal terburuk yang pernah aku dengar. Selai kacang. Selai kacang. Di mana selainya? Dan bam, bam, bam. Hei, Dick. Oh, hei, Luna. Apa kabar? Sedang bersantai, Dick. Benar. Sangat santai. Hei, bisa ambilkan puding? Aduh. Terima kasih. Bersantailah. Selai kacang. Kenapa orang suka menaruh toples kosong di kulkas? Aku butuh rencana B. Kaos kaki dan sandal yang benar saja. Dia bilang apa? Itu dia. Itu sungguh hal terburuk yang pernah aku dengar. Hai, Luen. Hai, Lincoln. Bagaimana gurawan ini? Jika jadi kau, aku akan jadi babon. Aku tidak mengerti. Oh, itu bagian akhirnya. Aku harus memikirkan awalnya. Lincoln, sayang. Tolong buangkan sampahnya. Baik, Bu. Lima menit. Jangan menunda. Sekarang. Akan gue buang. Beri waktu tiga menit. Lincoln, dengarkan ibumu. Huuuhh. Katun, katun. Apa ada yang bilang? Penta minum teh. Iiii. Terima kasih, Lincoln. Hei, aku tidak mau ikut pesta minum teh konyol. Aku ingin menonton TV. Bahkan jika mereka berdua diundang. Iiii. Terima kasih, Lincoln. Hei, Luen. Aku akan ke bawah untuk menonton TV. Kau mungkin ingin mengambil kamera videomu? Si kembar sedang beraksi. Tidak boleh. Tidak bisa. Oh, ini pasti akan menjadi viral. Terima kasih, Lin. Hei, Lisa. Aku mengambil barang yang kau perlukan dari lantai bawah. Lactosa, proteim, triticum, kristal, sodium, klorida, sukrosa, dan telur ayam. Maksudmu susu, tepung, garam, gula, dan telur? Kau bilang tomat. Aku bilang solanum lycopersicum. Terima kasih. Yeay, dua menit lagi permainan dimulai. Hei, Lin. Lihatlah. Kuisi dengan helium untuk pemain yang ingin lebih seru. Aku ingin lebih seru. Tantep ini. Ya ampun, Lenny. Apa? Ada laba-laba di kepalaku. Kuang, 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 kuang. Lebih parah. Ada jerawat di ujung hidungmu. Aku pasti mengerikan. Hei, Dick. Acara TV malam ini pasti hebat. Atau kau bisa punya acara memainkan sentermu sendiri di kamarmu. Manis sekali. Terima kasih, Lin. Ada yang melihat ponselmu? Aku menerus di Twitter untuk acaraku. Hei, Lori. Hei, Lori. Kutemukan ponselmu. Berikan padaku. Berapa kali aku menerima? Tiga, dua, satu. Halo? Oh, hai, Bobby. Tidak. Aku tidak mengirim pesan supaya kau menelponku. Tidak ada terima kasih untukmu. Dan itu yang ke-sepuluh. Aku tidak bisa membuktikan bahwa dia mengambil Simor. Tapi aku tidak pernah melihatnya lagi. Lana, aku harus bagaimana? Ini hampir pukul tiga. Kau harus membantuku. Baiklah, baiklah. Tenang dulu. Ya, aku tahu. Sebaiknya pikirkan saja semua yang dia ingin kau lakukan. Lalu lakukanlah. Semuanya? Ingat, Simor. Kenapa Lola peduli salurannya bersih atau tidak? Aku tahu. Tidak masuk akal, kan? Lola suka jalan mobil yang lancar. Sudah kulakukan. Satu menit menuju pukul tiga. Semoga berhasil, Lincoln. Tunggu. Kau mau ke mana? Ketempat aman. Kau tahu? Untuk berjaga-jaga. Lincoln! Sudah pukul tiga. Kau mengecewakanku. Kau tahu apa yang terjadi saat kau buat Lola marah. Jangan hari ini, Luen. Oh, kita lihat saja nanti. Kegagalan itu bukan pilihan. Mengerti? Akanku bawa ini ke mobil nanti. Tapi sebelumnya... Luna, sedikit musik. Pria dengan rencana. Baiklah, Dik. Ini uangku. Bukan uangku. Lepaskan. Sesuai aba-aba. Kau yang lepaskan. Hentikan! Setengah untuk Lola, setengah untuk Lana. Terima kasih, Lincoln. Selamat pagi, Lincoln. Selamat pagi, Lucy. Untuk puisi baruku, aku butuh kata yang berima dengan pilah. Bagaimana dengan kalah? Bagus. Selatih berpakaian, Lily. Hai, Lincoln. Awas! Tangkapan bagus, Lincoln. Lembaran bagus, Lin. Astaga, Bobby. Iya, aku segera menelponmu. Aku sangat bersemangat mengenai danse penyambutan. Aku benar, kan? Kau sangat manis. Akanku bidik dia untukmu. Nanti. Mengerti? Apa maamu? Dengar, Lori. Bisakah kau mungkin tutup teleponnya dan bersiap sekolah? Tenang saja, pengganggu. Aku bisa melakukan dua hal secara bersamaan. Ini. Catatan untukku. Jangan berjalan dan mengunyah permain karat sekaligus. Waktu mulai habis. Lincoln, awas! Baiklah, ayo kita turun. Inyikin, ini akan berada. Atau tidak? Tunggu, 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 tunggu. Lisa, kau selalu melupakan dini Trotolue. Oh, ya ampun. Aku hargai itu. Aku masih hidup. Oi, pertarungan bebas. Baiklah. Lily, jelana. Aku di sini duluan. Tidak, aku duluan. Tidak, aku duluan. Tidak, aku duluan. Tidak, aku selalu begitu. Tidak, aku yang begitu. Hei, jangan memotong. Terima kasih, Lincoln. Ada yang melihat krim jerawatku? Aku menemukan gaun paling cantik untuk dipakai. Kata yang berlima dengan terkatung-katung. Beruntung. Bagaimana caramu hentikan? Banyak dari membayar. Ambil kartu kreditnya. Ibu bilang tidak ada rumus-rumus di dinding. Sama, menyalahkan. Permainan, terkenal. Di mana sepatu rodaku? Ada hoki lapangan hari ini. Tunggu, tidak ada sepatu roda dalam hoki lapangan. Ada dalam caraku memainkannya. Kena. Tahap satu dari operasi bersiap ke sekolah dan masuk ke mobil tepat waktu selesai. Sekarang tahap dua. Sarapan. Terima kasih. Sebaiknya ini hal bagus. Kau tahu, banyaknya masalah jika Lori tahu kita tidak ada di kamar? Kamar? Menurutku ini seperti penjara. Setiap kali Lori sedang berkuasa, dia membuat hidup kita menderita. Baiklah, menurutku cukup sudah. Saatnya kita ambil alih Jumat malam kita. Luna, apakah kau suka saat Lori mengganggu waktu memainkan? Sangat kejam. Dan Lana, bagaimana saat Lori melempar pai lumpurmu? Aku sudah susah payah membuatnya. Dan Lily, bagaimana saat Lori melarangmu berlari tanpa pakaian? Kalau begitu, ayo lakukan sesuatu. Lily? Apa yang kau... Hei, apa yang terjadi di sini? Kekuasaanmu saat ini telah berakhir. Kami akan ambil alih Jumat malam kami. Kekuasaan? Sudah akui saja. Selama ini kau suka sekali memerintah kami semua. Ya, kau menyukainya. Kau pikir aku menyukainya? Sayangnya, hanya aku yang bisa menjaga rumah ini supaya tidak hancur. Dan tidak satu pun dari kalian yang mampu melakukannya. Aha, Lincoln bisa. Benarkah? Kami ajukan Lincoln. Kami ajukan Lincoln. Lincoln yang berkuasa? Hah, dia bahkan tidak bisa membawa selif ke toiletnya. Sudah menyalakan kameranya seharian. Lalu di mana momen lucu ini? Clyde, apa kau dengar aku? Maaf, Lincoln. Aku hanya merasa khawatir Lin akan menginjak garpu itu. Dan dia akan mengalami kemalangan beruntun. Itu bagus, Clyde. Tapi kemalangan yang beruntun. 56, 57, 58, 59. Itu lucu sekali. Ayo kita unggah. Ini akan dapat banyak suara. Entahlah, Clyde. Cukup suara untuk kalahkan hamster cam. Hamster cam. Kalau kita mendapat momen lucu satu kakak, dengan 10, kita menghasilkan satu video komedi. Seperti idol aku, Miksuaga. Oh, ya! Oh, astaga! Edwin, aku tahu kau tidak bisa mencintai manusia sepertiku. Tapi aku tidak tahan tatapan tajammu, kulit bersinarmu, bibir dinginmu. Menurutku mungkin yang ini terlalu pribadi. Hamster cam baru saja dapat 10 suara lagi. Hamster cam! Tidak terlalu pribadi. Lanjut merekam. Terima kasih telah menonton. Kentut lori. Seperti musik di telingaku. Ini akan mengalahkan hamster cam. Ayo kita unggah. Tapi ini benar-benar akan menjadi liburan terbaik. Sebelumnya menentang tempat ini. Mungkin ini liburan yang kurang menyenangkan bagiku. Tapi sepadan kalau ke-10 saudariku senang, kubilang semuanya ternyata tidak apa-apa. Orang bukit bersemenyi di hutan!